Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa para pecinta binatang melakukan evakuasi terhadap tiga ekor anjing yang terjebak laparan dalam tanah dan bangunan kosong yang telah disita dan disegel pengadilan negeri Karanganyar, Jawa Tengah. Bangunan bekas gudang ini berada di Jalan Amarta Banaran Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di bagian depan bangunan terpasang tanda disita oleh pengadilan negeri Karanganyar. Di dalam bangunan yang telah disita pada 10 Oktober 2018 ini terdapat tiga anjing kampung yang terjebak, kelaparan tanpa makan. Sejumlah pihak pun tergerak untuk menyevakuasi anjing malang tersebut, namun terkendala pintu bangunan yang terkunci. Mereka hanya bisa memberi makan anjing tersebut dari sela-sela pintu gerbang. Sementara itu warga samping bangunan berharap anjing tersebut dapat segera dievakuasi karena merasa kasihan dan tiap malam sering menggonggong. Tiga anjing yang terjebak ini sempat viral di media sosial setelah diposting akun Dilah Retno Handamari. Saat memberi makan anjing kelaparan tersebut, dirinya merekam dan mengunggah ke media sosial agar ada pihak yang tergerak pengevakuasi. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Enro, INews melaporkan.